Intro Salam malam pemirsa program Maluku Antarnusa edisi hari ini Kamis 29 Maret 2018 Kembali hadir menjumpai Anda Sejumlah topik berita seliputan tim redaksi sesaat lagi dapat Anda simak Namun sebelumnya dapat Anda ikuti cuplikan berita utama Maluku Antarnusa malam ini Pegawai LPP Teferi Maluku, Franky Hityahuvesi, tutup usia Lokasi tambang emas di Pulau Buru akan dikosongkan dari aktivitas penambang ilegal Koordinasi di bidang penegakan hukum, Pimpinan Kejaksaan Tinggi Maluku, Sambangi Polda Maluku, Kami Siang Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antarnusa malam ini di samping berita lainnya Anda juga dapat mengikuti sejumlah berita menarik yang dihimpun oleh tim redaksi Bersama saya ini Pak Denusa, kita ikuti berita selengkapnya Saudara pemirsa pada Rabu sore kemarin, pegawai LPP Teferi Maluku, Franky Hityahuvesi mengembuskan nafas terakhir di usia 53 tahun di Rumah Sakit Pelni Jakarta Setelah menjalani perawatan, Almarhum meninggalkan satu orang istri dan dua orang anak Selama melaksanakan tugas, Almarhum dikenal sebagai sosok yang bersahaja, santun dan ramah Telah berpulang menghadap Sang Ilahi, pegawai LPP Teferi Stasiun Maluku, Prangki Hityahuvesi SE Staf bagian umum Rabu sore kemarin Almarhum Prangki Hityahuvesi tutup usia pada 53 tahun setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pelni Jakarta karena sakit Almarhum meninggalkan seorang istri dan dua orang anak Selama melaksanakan tugas, Almarhum dikenal sebagai sosok yang bersahaja, ramah, santun dan penuh dedikasi Almarhum Prangki Hityahuvesi memulai karir di LPP Teferi Stasiun Maluku pada tahun 1993 dengan pangkat atau golongan 3A Seluruh pegawai LPP Teferi Stasiun Maluku merasa kehilangan dengan kepergian Almarhum Seluruh kerja keras Almarhum akan menjadi kenangan manis bagi seluruh karyawan dan karyawati LPP Teferi Stasiun Maluku Karya yang berbuah manis akan selalu dikenang sepanjang masa Selamat jalan temanku, baktimu kepada LPP Teferi Stasiun Maluku Semoga amal baikmu diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa Doa seluruh karyawan dan karyawati akan menyertaiimu Rencananya Almarhum akan dikenalikan pada tanggal 31 Maret 2018 Dan akan dilepas secara dinas Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kita bahan, kesabaran dan kekuatan Kita beralih ke informasi lainnya Saudara lokasi tambang emas di Pulau Buru akan dikosongkan dari aktivitas penambang ilegal Proses pembersihan lokasi tambang emas Gunung Botak dari aktivitas penambang ilegal akan berlangsung selama satu bulan Pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi Maluku telah menyepakati langkah penanganan di tambang emas Gunung Botak, Pulau Buru Kesepakatan bersama yang dihasilkan dalam rapat yang digelar di Jakarta baru-baru ini Salah satunya terkait dengan pengosongan lokasi tambang emas Gunung Botak dari aktivitas penambang liar Berikut penjelasan Penjabat Gubernur Maluku Z. Sawburua Yang pertama, diberikan waktu satu bulan dan itu, waktu satu bulan itu semua penambang liar akan keluar dari tempat itu Dan tugas untuk mengeluarkan mereka adalah tugas dari aparat kamar, itu satu ya Yang kedua, itu akan jadi program prioritas nasional Jadi itu program itu akan dimasukkan ke Buapenas sehingga dia menjadi program nasional Program prioritas nasional Jadi dia tidak lagi ditangani masing-masing sendiri-sendiri Tapi secara nasional ditangani Dengan tentunya mengikut sertakan kementerian terkait yang ada kaitan dengan masalah yang penambang Dan yang ketiga, usaha yang mendapat izin dari pemerintah secara resmi Itu akan ditata dengan baik Dan diupayakan sedemikian rupa Supaya ada hasil yang bisa kita capai dari penambang itu Saya kira itu tiga kesimpulan yang kita putuskan hari itu Dan nanti keputusan-keputusan itu Nanti akan disebar luaskan pada kementerian yang bersangkutan untuk masing-masing saling mengamankan Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan Saudara dalam rangka koordinasi di bidang penegakan hukum Pimpinan Kejaksaan Tinggi Maluku sambangi Polda Maluku kami siang Koordinasi tersebut sekaligus silaturahmi antar pimpinan kedua instansi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Priyono Haryanto menyambangi kepolisian daerah Maluku Kunjungan pimpinan Kejaksaan Tinggi Maluku itu untuk melakukan koordinasi dalam bidang penegakan hukum Kerjasama yang baik antara kepolisian dengan kejaksaan Agar masyarakat bisa memberikan kepercayaan terhadap polisi dan jaksa Dalam setiap penanganan kasus hukum Koordinasi tersebut juga dilakukan untuk menguatkan kedua institusi penegakan hukum tersebut Kajati Maluku Priyono Haryanto mengatakan Sebagai pimpinan Kejaksaan Tinggi Maluku Dirinya bersama Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Andap Budi Revianto Berkomitmen untuk tetap menegakan hukum sesuai norma yang berlaku Koordinasi antara kami para penegakan hukum itu mudah-mudah membahasnya positif Terutama bagi masyarakat yang secara keadilan Saya tidak berharap ada kriminalisasi Seperti itu kita coba bicarakan Kalau memang fakta hukumnya memadai untuk silangkan Ya kita silangkan Jadi berharap kita juga masyarakat mengerti tugas dan tanggung jawab kami Selalu bagi masyarakat Mas Kolda adalah support kami Untuk pengamanan di semua wilayah kejaksaan Dan aman semuanya Pertemuan antara Kajati Maluku dan Kapolda Maluku ini Sekaligus dalam rangka membangun tali silaturahmi Sebagaimana keduanya baru menjabat di masing-masing instansi Kunjungan tersebut juga untuk meningkatkan koordinasi Antara institusi penegakan hukum Sebagai upaya membangun kemitraan Pertemuan singkat ini turut dihadiri para pejabat utama Baik Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kepolisian Daerah Maluku Kristin Sipahelut, Kurniawan, melaporkan Saudara Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Maluku Muhammad Ahmad Dali menyebutkan Pengusaha TV kabel berlangganan harus memiliki izin operasional Dari KPID Maluku Ahmad Dali menegaskan Jika pengusaha TV kabel berlangganan tidak mengantungi izin operasional Maka itu merupakan pelanggaran Dan akan dikenai sanksi Sesuai peraturan yang berlaku Karena bisa disalahgunakan Untuk tujuan tertentu Komisi Penyiaran Indonesia atau KPID Adalah merupakan salah satu lembaga Yang berwenang mengatur tentang penyiaran Maupun izin operasional Baik di daerah maupun di tingkat pusat Untuk menindak lanjut di hal itu Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Maluku Muhammad Al Mahdali Menghimbau kepada para pengusaha TV kabel berlangganan Di sebelas kabupaten kota di Maluku Agar memiliki izin operasional Dari KPID Maluku Al Mahdali menegaskan Jika pengusaha TV kabel berlangganan Tidak mengantungi izin operasional Maka itu merupakan pelanggaran Dan akan dikenakan sanksi Sesuai aturan yang berlaku Setiap orang yang berusaha Di bidang TV berlangganan TV kabel itu diundang-undang disebut dengan TV berlangganan Dan itu dia mempunyai kewajiban untuk harus mengurus izinnya Kalau tidak ada izin Sebenarnya dia tidak melakukan kegiatan operasional di masyarakat Untuk berbisnis dengan TV kabel Oleh hak kewenangan untuk membahas tentang ini pun ada di komisioner Pada prinsipnya komisioner harus Mereka harus meminta izin dari komisioner Dan komisioner harus memberikan rekomendasi Untuk meminta izin dari pusat Tapi kalau mereka tidak punya rekomendasi Ini jadi masalah juga bagi Pengusaha TV kabel itu sendiri Dan bagi pemerintah Ini pelaksanaan Usaha yang masih Dianggap ilegal TV kabel berlangganan yang selama ini Beroperasi sebagian besar Belum memiliki izin dari KPID Maluku Al Mahdali mengakui Pada beberapa tahun lalu ditemukan TV kabel berlangganan Telah melakukan pelanggaran di beberapa kabupaten kota Terutama pada proses pilkada berlangsung Untuk mengantisipasi hal serupa Pihak KPID Maluku akan terus memonitor Para pengusaha TV kabel berlangganan Dalam berbagai aktivitas Termasuk penjaraan berita hoax Sementara itu saudara taksi online Belum dapat dioperasikan di Ambon Karena jarak jangkau jalan Yang tidak memungkinkan Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi teknis RAKORNIS bidang perhubungan darat Seprovinsi Maluku di Ambon Jarak jangkau jalan yang tidak memungkinkan Dan belum adanya regulasi yang mengaturnya Merupakan dua hal pokok Yang belum memungkinkan taksi online Belum dapat dioperasikan di daerah ini Khususnya di Ambon Sekretaris DPD Organda Maluku Ongen Patipawai menegaskan Pihaknya tidak memiliki WW6 Melarang pengoperasian taksi online Di daerah ini Akan tetapi jarak jangkau jalan Yang tidak memungkinkan Merupakan kendala utama Dalam pengoperasian taksi online Kami dari Organda tetap berpensi bahwa Untuk online Tidak akan mungkin dia Ada di Ambon Karena sangat mempersulit Rentang kendali disini Masalahnya apa Kita kan bukan daerah kontinental Yang panjang besar Kita kan kecil sekali kan Lorong-lorong kita kecil Jalur umpamanya dari Ambon Ke Suli juga dekat Ada kita punya mobil-mobil penumpang Yang lainnya disini Jadi sangat mengganggu Sehingga dengan demikian Tidak akan mungkin Grab itu di Ambon Atau online itu di Ambon Kalau ada paling 1-2 aja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 23 Provinsi Maluku Herman Armanda Menegaskan Pihaknya sependapat Dengan DPD Organda Di daerah ini Yang menyatakan Taksi online Belum dapat dioperasikan Di daerah ini Karena beberapa faktor Melihat Tingkat Lutfaktor Angkutan perkuatan Masih tinggi Saya Lihat Kecil kemungkinan Angkutan online Berkembang Karena apa Karakteristik Masyarakat Maluku Berbeda Satu Kedua Dia mempunyai Rasa Rasa Gengsi Yang tinggi Itu yang memicu Karena apa Tidak mungkin Saya punya mobil Saya menjadi Angkutan online Karena disini Rasa Memilikinya Tinggi Gengsi Dan tinggi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 23 Provinsi Maluku Akan mencari solusi Dengan berbagai Pemangku kepentingan Termasuk Organda Bila sudah ada Taksi online Yang beroperasi Di daerah ini Boy Nahrum Hamzah Melaporkan Surara Pemdes Desa Loki Salurkan paket sembahko Kepada korban banjir Di Dusun Laala Desa Loki Kecamatan Huamual Kebupaten Seram Bagian Barat Sembako tersebut Diserahkan langsung Oleh Bendahara Desa Loki Kepada warga Korban banjir Dusun Laala Desa Loki SBB Pemerintah Desa Loki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat Menyalurkan 75 Paket sembahko Kepada warga Korban banjir Di Dusun Laala Desa Loki Paket sembahko tersebut Berisi 1 liter Minyak goreng 4 kg beras 4 bungkus mie instan Dan 2 kg gula pasir Paket sembahko tersebut Diserahkan langsung Bendahara Desa Loki Ruth Ferdinandus Dan ketua Kelompok KKN Unpati Desa Loki Novalis Patisi Lehun Ruth Ferdinandus Ferdinandus mengatakan Bantuan yang dibagikan Semata-mata Untuk meringankan Beban korban banjir Hal ini bukan saja Terjadi di Dusun Laala Namun sudah beberapa Dusun seperti Dusun Katapang Dusun Olas Yang terkena Bencana banjir Ferdinandus mengakui Bantuan ini bagian Dari program desa Kepada masyarakat Yang mendapat musibah Banjir Atau bencana alam Dan bantuan tersebut Bersumber dari Sisa anggaran ADD 2017 Yang merupakan Biaya tidak terduga Berlinta desa Dan terjangkau Dalam banan desa 2013 Dan Bantuan desa ADD Dan ini juga Bukan saja Untuk musulah alam Semua petuan Dalam desa Loki Setiap Bantuan Bencana alam Setiap Bantuan Dari Bantuan desa Sementara itu Ton Rumain Korban banjir Warga Dusun Lala Berharap Agar bukan hanya Bantuan berupa Sembako Sembako Kalau bisa Tengok lagi Setiap Kali ketemu Mendapat musibah Musibah banjir Jadi untuk itulah Kalau bisa Jangan Bapak Pemerintah Desa Loki Hanya Util dengan Sedikit Sembako Untuk ketom Ketom Minta Jangan Sembako Kalau bisa Tolong Tengok Ketom Pundes Ini Bagaimana Dengan ketom Pung Air Ini Mungkin Bapak Bisa Minta Bantuan Kedepan Nanti Bisa Ketom Pung Air Ini Bagaimana Dengan Jalannya Bagaimana Karena Kalau Dengan Adanya Ini Saja Masyarakat Bisa Bisa Apa-apa Masyarakat Berharap Pemerintah Kabupaten Memberikan Bantuan Berupa Program Bagi warga Dari Luapan Air Sungai Saat Banjir Terjadi Dari Piru Kontributor TVRI Wahid Hukul Melaporkan Saudara Harga Berbagai Kebutuhan Pokok Di Dua Pasar Tradisional Martika Dan Batu Merah Hingga Kini Masih Stabil Kecuali Cabai Keriting Yang Turun Tajam Hingga Mencapai Rp12.000 Hingga Rp14.000 Per Kilogram Harga Berbagai Kebutuhan Pokok Masih Normal Saja Kecuali Cabai Keriting Yang Harganya Mencapai Rp12.000 Hingga Rp14.000 Per Kilogram Atau Turun Dari Sebelumnya Rp35.000 Hingga Rp40.000 Per Kilogram Sedangkan Harga Cabai Rawit Masih Tetap Rp30.000 Per Kilogram Ibu Salam Apati Iha Salah Satu Pedagan Cabai Keriting Dan Cabai Rawit Di Pasar Mardika Menuturkan Cili Sekarang Banyak Dan Segar Serta Harganya Murah Belum Ada Perubahan Harga Tinggal Memilih Cabai Keriting Atau Cabai Rawit Sebab Stok Cukup Banyak Harga Cabai Di Pasar Saat Ini Didukung Oleh Produksi Lokal Yakni Dari Pulau Buru Gemba Seram Bagian Barat Masuhi Maluku Tengah Dan Seram Bagian Timur Yang Saat Ini Lagi Musim Panen Cili 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 Besar Menjual Pembagian 8.000 Penjualnya 20.000 Cili Yang ini Sekarang Pembagian 24 Penjualnya 30.000 Ini Dari 6.000 Harga Tergantung Kalau Stok Banyak Pasar Kurang Kurang Ya Mahal Tergantung 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 SBB SBT Kemarin Ada Mas Dari Dienba SBT Tergantung 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 Nyonya Salam Apati Iya Mengungkapkan Cabai Keriting Dan Cabai Rawit Harganya Turun Di Pasaran Karena Stoknya Banyak Dan Dijual Murah Jika Persediaan Menipis Penjual Mematok Harga Lebih Tinggi Sesuai Kualitas Cabai Rahmalatuk Konsina Caktamayla Melaporkan Menjelang datangnya Bulan Suci Ramadhan Seluruh Provinsi Di Indonesia Diminta Untuk Menjaga Ketahanan Stok Kebutuhan Pokok Dan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Yang Menjadi Perhatian Adalah Beras Bawang Daging Dan Ayam Untuk Memastikan Stok Kebutuhan Pokok Dan Stabilitas Harga Menjelang Bulan Suci Ramadhan Kementerian Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Mengumpulkan Seluruh Kepala Dinas Dan Kepala Daerah Di Jakarta Baru-baru Ini Dalam Pertemuan Tersebut Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Meminta Seluruh Provinsi Di Indonesia Termasuk Maluku Untuk Menjaga Ketahanan Stok Kebutuhan Pokok Dan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Yang Mendapat Perhatian Adalah Beras Bawang Daging Dan Ayam Menindak Lanjuti Hasil Pertemuan Tersebut Kepala Dinas Perindak Maluku Elvis Patiselano Telah Berkoordinasi Dengan Seluruh Distributor Di Daerah Ini Untuk Menjaga Stok Kebutuhan Pokok Masyarakat Jelang Ramadhan Hal Itu Dilakukan Agar Kebutuhan Pokok Masyarakat Jelang Hari-Hari Besar Keagamaan Tetap Stabil Dan Tercukupi Dalam Pertemuan Tersebut Penekanan Pementeri Adalah Pada Semua Provinsi Harus Bisa Menjaga Ketahanan Stok Dan Stabilisasi Harga Hasil Yang Sudah Kita Capai Di Tahun Lalu Harus Kita Upayakan Untuk Bisa Tetap Terjaga Seperti Begitu Yang Penting Kita Harus Tetap Berkoordinasi Dengan Distributor Untuk Stoknya Itu Harus Tetap Terjaga Tidak Boleh Berkurang Diakui Kepala Dinas Perindak Maluku Saat Ini Stok Kebutuhan Pokok Masyarakat Di Maluku Khususnya Di Kota Ambon Dalam Jumlah Yang Cukup Namun Diakui Ada Sejumlah Kebutuhan Pokok Seperti Bawang Cabai Daging Dan Ayam Mengalami Peningkatan Harga Di Pasaran Frida Raiman Bambang Yudha Suara Melaporkan Rara kantor Bupati Maluku Tenggara Yang Baru Telah Rampung Sebagian Lantai Satu Dan Dua Telah Dapat Digunakan Pembangunan Kantor Bupati Selama Tujuh Tahun Menelan Dana Sekitar 123 Milyar Rencananya Pembangunan Kantor Bupati Maluku Tenggara Akan Rampung Seluruhnya Bulan Juni 2018 Sejak Pemekaran Dengan Kota Tual Pada Tahun 2008 Dan Kota Tual Mengambil Seluruh Aset Yang Ada Di Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara Yang Berpindah Ke Langgur Menggunakan Aset Yang Tersedia Di Langgur Untuk Kantor Bupati Maluku Tenggara Digunakan Gedung Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Sebagai Kantor Sementara Kantor Bupati Maluku Tenggara Yang Baru Direncanakan Empat Lantai Lantai Satu Dan Dua Kantor Bupati Maluku Tenggara Yang Baru Telah Rampung Dikerjakan Dibutuhkan Anggaran Sebesar 123 Miliad Rupiah Untuk Menyelesaikan Pembangunan Kantor Bupati Yang Direncanakan Rampung Juni 2018 Mendatang Kepala Dinas PUPR Maluku Tenggara Anna Yunus Mengatakan Kantor Bupati Maluku Tenggara Memiliki Luas Untuk Perkantoran Dinas Pemuda Dan Olahraga Kantor BKD Kantor Komunikasi Dan Informatika Dari Maluku Tenggara Kontributor TVRI Mesak Johan Tati Pikalawan Melaporkan Saudara Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin Adrian Huay Menyatakan Lembaga Yang Dipimpin Di Awal Tahun 2018 Melakukan Berbagai Agenda Salah Satunya Yang Kini Masih Berlangsung Yaitu Pengawasan Terkait Dengan Kinerja Mitra Kerja Dalam Hal Ini Pemerintah Daerah Di Awal Tahun 2018 DPRD Provinsi Maluku Melakukan Berbagai Agenda Di Antaranya Penyusunan Anggaran Penyampaian Aspirasi Dan Pengawasan Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin Adrian Huay Menyampaikan Agenda DPRD Yang Kini Masih Berlangsung Adalah Pengawasan Di Sebelas Kabupaten Kota Pengawasan Yang Dilakukan DPRD Yaitu Merata Di Semua Kabupaten Kota Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin Adrian Huay Menegaskan Pengawasan Yang Dilakukan Terkait Dengan Realisasi Program Yang Telah Dilakukan Mitra Kerja Dalam Hal Ini Pemerintah Daerah Tentu Dari Pengawasan Ini Saya Mendorong Teman Saya Yang Kebetulan Turun Kelapangan Untuk Meninjau Dan Mengamati Hasil Kerja Proyek Tahun 2017 Itu Betul Betul Dilaksanakan Secara Baik Dan Dari Hasil Pengamatan Pengawasan Yang Dilakukan Tentu Kita Akan Bisa Mengukur Kualitas Kerja Dari Pemprov Dalam Hal Proyek Baik Fisik Maupun Kegiatan Pemberdayaan Dari Hasil Pengawasan Ini Tentu Kita Akan Sebagai Evaluasi Bagi Peningkatan Kinerja Kedepan Pengawasan Yang Dilakukan DPRD Provinsi Meluku Itu Meliputi Pembangunan Berbagai Infrastruktur Program Pemberdayaan Dan Kinerja Mitra Kerja Dalam Hal Ini Pemerintah Daerah Boy Nahrum Hamza Dan Ongen Limba Melaporkan Banyaknya Kecelakaan Yang Terjadi Dan Dialami Pengguna Jalan Memerlukan Adanya Regulasi Agar Dapat Diminimalisir Pelayanan Keselamatan Dalam Pembangunan Transportasi Di Daerah Ini Akan Dikedepankan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 23 Provinsi Maluku Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 23 Provinsi Maluku Akan Mengedepankan Pelayanan Keselamatan Dalam Pembangunan Transportasi Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 23 Provinsi Maluku Herman Armanda Menyatakan Banyaknya Kecelakaan Yang Terjadi Dan Dialami Oleh Pengguna Jalan Memerlukan Adanya Regulasi Agar Dapat Meminimalisirnya Masalah Tersebut Diungkapkan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 23 Provinsi Maluku Herman Armanda Dalam Rapat Rapat Koordinasi Teknis Rakurnis Bidang Perhubungan Darat Seprovinsi Maluku Di Ambon Melayah Keselamatan Tentang Angkutan Di Jalan Dengan Penyeberangan Jadi Fokus Dua-duanya Kita Mencoba Maka Apa Mesosialisasikan Nanti Akan Bekerjasama Dengan Dirlang Tas Polda Maluku Karena Program Keselamatan Itu Memang Menjadi Icon Kita Makanya Nanti Ada Kegiatan Yang Berupa Pembinaan Di Teman-teman Dari Para Supir Makanya Ada Perwakilan Organda Kita Libatkan Di Acara Ini Setapahli Gubernur Maluku Bidang SDM Halim Datis Yang Membuka Rakurnis Menyatakan Pemerintah Daerah Senantiasa Mendukung Program Yang Direncanakan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 23 Untuk Mewujudkan Sistem Transportasi Darat Yang Terintegrasi Di Daerah Ini Diharapkan Agar Berbagai Program Pemerintah Daerah Dapat Disinergikan Dengan Yang Telah Disusun Oleh Pihak Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 23 Provinsi Maluku Buenah Buenah Hamsah Melaporkan Sementara itu Saudara Bahan Soal Ujian Nasional SMA Dan SMK Jumat Besok Akan Didistribusikan Ke Kabupaten Maluku Tengah Dengan Begitu Maka Pendistribusian Bahan Soal Ujian Di Maluku Hampir Rampung Dilaksanakan Panitia Ujian Nasional Akan Mendistribusikan Bahan Soal Ujian Siswa SMA Sederaja Dan SMK Ke Kabupaten Maluku Tengah Pendistribusian Bahan Soal Ujian Nasional Ke Kabupaten Maluku Tengah Dilakukan Serentak Bersamaan Dengan Tiga Kejamatan Lainnya Masing-masing Kejamatan Saparua Haruku Dan Nusa Laut Pada Jumat Besok Sementara Untuk Kejamatan Laihitu Laihitu Barat Dan Kejamatan Salahutu Baru Dilaksanakan Pendistribusian Bahan Soal Ujian Nasional Pada H-1 Untuk Kota Ambon Sendiri Pendistribusian Baru Akan Dilaksanakan Pada Hari H Ujian Nasional Dilaksanakan Hal Tersebut Disampaikan Ketua Panitia Ujian Nasional Provinsi Maluku Venjeman Daku Di Ambon Mas Sohi Itu Nanti Tanggal 30 Baru Mulai Jalan Di Kota Ambon Sendiri Nanti Di Hari Pelaksanaan Baru Distribusikan Kasih Ketua Panitia Ujian Nasional Maluku Venjeman Daku Mengatakan Bila Jumat Besok Distribusi Bahan Soal Ujian Nasional Ke Kabupaten Maluku Tengah Lancar Sesuai Jadwal Maka Tinggal Kota Ambon Dan Beberapa Kecepatan Lainnya Dari Kabupaten Maluku Tengah Yang Ada Di Pulau Ambon Yang Belum Terdistribusi Dengan Begitu Maka Pendistribusian Bahan Soal Ujian Nasional Di Maluku Hampir Rampung Dilaksanakan Otnil Kota Dini Melaporkan Sedara Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Maluku Menargetkan Tahun 2019 Mendatang Seluruh SMA SMK Di Daerah Ini Sudah Melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer Untuk Tahun 2018 Pelaksanaan Ujian Nasional Dilakukan Secara Manual Dan Komputer Ujian Nasional Untuk Tingkat SMA SMK Akan Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Dan 9 April Mendatang Untuk Tahun Ini Pelaksanaan Ujian Nasional Di Maluku Dilaksanakan Dengan Menggunakan Komputer Dan Kertas Jumlah Siswa Ujian Nasional Untuk Tingkat SMK Yang Akan Dilaksanakan Pada Tanggal 2 April Mendatang Sebanyak 6.287 Siswa Sedangkan Untuk Tingkat SMA Yang Akan Digelar Pada Tanggal 9 April Jumlah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Maluku Akan Terus Mendorong Agar Pelaksanaan Ujian Nasional Di Maluku Dapat Dilaksanakan Dengan Menggunakan Komputer Ditargetkan Tahun 2019 Mendatang Seluruh SMA Dan SMK Di Maluku Sudah Dapat Melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer Hal Itu Disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Maluku Mohamad Saleh Tio Kepada TVRI Kamis Sepagi Di Ambon Bentuk Pelaksanaan Ujian Nasional Ini Ada Yang Berbasis Komputer Dan Ada Yang Masih Menggunakan Kertas Pinsil Nah Di Meluku Saat Ini Untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer Di Tingkat SMK Itu Semua SMK Telah Laksanakan Berbasis Komputer Sementara Di SMA Masih Ada Yang UNBK Dan Juga Ada Yang Masih UNKP Nah Ini Barangkali Yang Mestinya Kita Dorong Sehingga Di Tahun 2019 Nanti Sesuai Dengan Keputusan Nasional Ujian Nasional Akan Datang Ini Semua Harus Daksanakan Secara Seragam Nasional Menggunakan UNBK Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Maluku Mengatakan Sampai Saat Ini Pendistribusian Soal Ujian Telah Dilaksanakan Dan Berjalan Dengan Lancar Frida Raiman Bambang Yudha Suara Melaporkan Sebanyak 70 Orang Mahasiswa Baru Asal Papua Papua Barat Dan Sulawesi Tenggara Menjalani Pendidikan Gratis Di Universitas Patimura Pendidikan Gratis Ini Adalah Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Dan Sejak Tahun 2012 Lalu Unpati Unpati Adalah Salah Satu PTN Di Indonesia Yang Menjadi Tempat Proses Belajar Mengajar Mahasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Wakil Rektor Tiga Yusuf Madubun Saat Memberikan Pembekalan Bagi 70 Mahasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Asal Papua Papua Barat Dan Sulawesi Tenggara Harapkan Generasi Bangsa Itu Mampu Beradaptasi Dan Membangun Korelasi Yang Baik Dengan Mahasiswa Lainnya Dan Alma Mater Hal Senada Juga Diharapkan Rektor Unpati MJ Sabteno Sabteno Mengatakan Ada Tiga Rana Yang Seharusnya Dikembangkan Oleh Mahasiswa Yaitu Rana Pengetahuan Keterampilan Sikap Dan Rasa Atau Afeksi Sehingga Anggaran Yang Dikeluarkan Pemda Papua Papua Barat Dan Sulawesi Tenggara Untuk Membiayai Pendidikan Ketujuh Pulung Mahasiswa Itu Tidak Klas Sia Sia Davy Bin Umar Hamzah Tomia Melaporkan Saudara Dari 97 Mahasiswa Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Dan Daerah Terluar Tertinggal Dan Terdepan Yang Menekuni Pendidikan Universitas Patimura Selama Kurun Waktu Tiga Tahun Empat Mahasiswa Di Antara Yang Telah Lulus Dan 26 Lainnya Sementara Melakukan Penyusunan Skripsi Minimnya Tingkat Kelulusan Mahasiswa Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Dan Daerah 3T Asal Papua Dan Papua Barat Antara Lain Mereka Sulit Beradaptasi Dengan Baik Lambannya Transformasi Akademik Dan Tidak Adanya Pendampingan Pembinaan Kultur Akademik Selama Mengikuti Pendidikan Menyikapi Hal Ini Rektor Unpati MJ Sapteno Akan Mengkaji Ulang Proses Pembelajaran Yang Diterapkan Bagi Para Mahasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Dan 3T Depan Nanti Kita Pantau Perkembangan Belajar Mereka Dari Waktu Ke Waktu Dan Itu Ada Tanggung Jauh Di Waktu Rektor Bidang Mahasiswa Dan Alumni Supaya Mereka Harus Belajar Dengan Sungguh Karena Ini Pemerintah Sudah Membahar Semua Tidak Ada Satupun Yang Tidak Dibayar Program Afirmasi Ini Tidak Boleh Membuat Penurunan Standar Penerimaannya Mengorbankan Pergeruan Tinggi Negeri Untuk Itu Para Mahasiswa Harus Diberikan Kesempatan Adaptasi Berupa Matrikulasi Setahun Atau Satu Semester Untuk Meningkatkan Standar Kualitasnya Devi Bin Umar Hamzatomia Melaporkan Sementara itu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Dalam Lintasan Sejarah Pernah Mengalami Fase Turun Dan Naik Akibat Dinamika Politik Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Dalam Lintasan Sejarah Pernah Mengalami Fase Turun Dan Naik Akibat Dinamika Politik Pada Kader GMNI Pada Masa Itu Tetap Surfit Hingga Kini Memasuki Usianya Yang Ke 64 Meski Begitu GMNI Tidak Terangkap Pada Nostalgia Historis Tantangan Terbesar GMNI Hari Ini Adalah Bagaimana Merektualisasi Dan Rekontekstualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat Hal Tersebut Diungkapkan Wakil Ketua DPP GMNI Pusat Martinus Carleli Saat Melantik Pengurus GMNI Cabang Ambon Priode 2018-2020 Kemarin Carleli Berharap Pengurus GMNI Yang Baru Dilantik Ini Mampu Menjalankan Tugas Perjuangan Kepengurusan Secara Konsisten Asisten 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 Dua Bidang Bidang Ekonomi Dan Kesra Kota Robi Siloy Mengatakan Untuk Menahodai Sebuah Organisasi Bukanlah Hal Gampang Dan Mudah Siloy Mengatakan Mereka Yang Hari Ini Dilantik Sebagai DPC GMNI Cabang Ambon Priode 2018-2020 Telah Siap Karena Mereka Telah Mengenal Arah Perjuangan GMNI Dan Ditempa Dalam Lika-liku Berorganisasi Pengurus GMNI Priode 2018-2020 Yang Dilantik Masing-masing Ketua Sujahri Somar Sekretaris Albertus Pormes Bendahara Adem Mari Tatial Dan Dibantu Delapan Bidang Rahmalatuk Konsina Caktamayla Melaporkan Terima kasih Anda masih bersama dengan kami Dalam program Maluku Antarnusa Dan kini kita ikuti Informasi lainnya Saudara Kota Ambon Saat ini dibanjiri Dengan beragam jenis Buah-buahan Salah satu Lokasi penyumbang buah-buahan Di Kota Ambon Berada di Dusun Toisapu Masyarakat Kota Ambon Saat ini berada Pada musim Buah-buahan Sebagian besar Buah yang banyak Dijumpai di Kota Ambon Saat ini adalah Durian Hampir di setiap Sudut Kota Ambon Dapat kita jumpai Pedagang Durian musiman Buah durian Yang dijajakan Ini selain berasal dari Pulau Seram Juga ada di bawah Dari Dusun Toisapu Di Dusun Toisapu Saat ini Aneka buah Mulai dari Durian Langsa Duku Gandaria Hingga Rambutan Dapat kita jumpai Di sini Sebagian besar Sebagian besar buah-buahan Yang ada ini Didominasi oleh Buah durian Setiap hari Masyarakat Dusun Toisapu Melakukan panen Buah durian Selain dijual Di pasar Buah durian tersebut Juga dijual Kepada masyarakat Yang datang langsung Ke Dusun Toisapu Untuk membeli Salah satu Toko masyarakat Dusun Toisapu Leo Lewakabesi Mengakui Saat musim buah Dusun Toisapu Banyak didatangi Oleh masyarakat Kehadiran mereka Untuk membeli Buah yang baru Dipanen Khususnya durian Leo berharap Pemerintah daerah Bisa membantu mereka Untuk menyediakan Tempat bagi Penjualan hasil Panen mereka Kami inginkan Untuk pemerintah Daerah Kalau bisa Untuk agrowisata Pertanian Kalau bisa Ditingkatkan Atau mungkin Ada sentuhan Dari pemerintah Untuk melihat Dusun Toisapu Ini Karena Dari hasil Yang ada Banyak memang Buah-buah ini Dibawa ke pasar Tapi Paling tidak Kalau bisa Ada semacam Tempat Wadah Untuk bagaimana Masyarakat bisa Melakukan Wadah itu Sebagai tempat Penjualan Selain tempat Berjualan Masyarakat Dusun Toisapu Juga berharap Kawasan Toisapu Juga bisa dijadikan Sebagai kawasan Argo wisata Buah di kota Ambon Hal itu sangat Beralasan Karena saat musim Buah sekarang ini Dusun Toisapu Banyak menghasilkan Buah-buahan Yang berlimpah Seperti durian Rambutan Langsa Gandaria Dan Duku Frida Raiman Sales Mulaman Melaporkan Selain ratusan Pemuka Agama Dan Pekerja Sosial Keagamaan Lingkup Kementerian Agama Maluku Mendapat asuransi Dari BPJS Ketenaga Kerjaan Kekandul Kementerian Agama Maluku Fesal Musa'at Menyatakan Pemberian Jaminan Sosial Merupakan Kepedulian Negara Dan memberikan Jaminan Bagi pemuda Agama Untuk menjalankan Tugas Sosial Tanpa Bayaran Pemuka Agama Dan Pekerja Sosial Keagamaan Di Maluku Mendapat jaminan Sosial Dari BPJS Ketenaga Kerjaan Provinsi Maluku Pemberian Jaminan Sosial Itu Ditandai Dengan Adanya Kerja Sama Antara Kementerian Agama Maluku Dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Kekandul Kementerian Agama Maluku Fesal Musa'at Mengatakan Pemberian Jaminan Sosial Merupakan Kepedulian Negara Dalam Memberikan Jaminan Bagi Pemuka Agama Dalam Menjalankan Tugas Sosial Tanpa Bayaran Menurut Kakanwil Pemuka Agama Dan Pekerja Sosial Adalah Orang-orang Pilihan Olehnya Itu Mereka Harus Mendapat Perhatian Dari Negara Dalam Memberikan Kepastian Saat Menjalankan Profesi Sebagai Pemuka Agama Dan Pekerja Sosial Keagamaan Seperti Pengelola Rumah Ibadah Tukang Sapu Masjid Gereja Pura Dan Wihara Kepala Kantor BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Maluku Tricandra Kartika Menyatakan Penandatanganan MUU Dan Kerjasama Bertujuan Untuk Memberikan Jaminan Sosial Kepada Pemuka Agama Yang Tidak Memiliki Penghasilan Mereka Akan Dijamin Hingga Kematian Panili Tahid Melaporkan Setelah Secara umum Umat Kristiani Belum Memahami Arti Penderitaan Yesus Yang Sesungguhnya Hal Itu Terlihat Dari Salib Yang Dipikul Dengan Mudah Ditanggalkan Demi Kesenangan Duniawi Padahal Sebelumnya Di hadapan Allah Dan Jemaat Mereka Telah Berjanji Untuk Menjadi Pengiring Yesus Yang Setia Di Masa Hidupnya Tak terasa Minggu Sengsara Telah Dilalui Umat Kristiani Selama Tujuh Pekan Namun Makna Minggu Sengsara Yang Sesungguhnya Belum Dimaknai Secara Baik Dan Benar Oleh Umat Di Tengah Dunia Ini Hal Itu Terlihat Dari Dengan Mudahnya Umat Melepaskan Salib Yang Dipikul Ketika Menjumpai Kendala Padahal Sebelumnya Mereka Telah Mengaku Untuk Setia Memikul Salib Bersama Yesus Baik Dalam Suka Maupun Dalam Duka Janji Tersebut Bahkan Ketika Diucapkan Dilakukan Secara Lantang Seakan Akan Tidak Tergoyahkan Oleh Rayuan Dunia Dalam Bentuk Apapun Namun Kenyataannya Salib Yang Dipikul Itu Akan Dilepas Ketika Dijumpai Kendala Baik Dalam Rumah Tangga Maupun Terhadap Diri Pribadi Masing Hal Tersebut Disampaikan Ketua Badan Pelayan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Pendeta Wem Nasarani Nasarani Mengatakan Dengan Melepaskan Salib Umat Lupa Bahwa Janji Yang Pernah Mereka Ucapkan Itu Bukan Saja Di Hadapan Umat Atau Jemaat Tetapi Lebih Daripada Itu Mereka Berjanji Juga Di Hadapan Allah Olehnya Itu Di Minggu Sengsara Ini Nasarani Mengajak Umat Untuk Merenung Arti Penderitaan Yesus Yang Sesungguhnya Dimana Penderitaan Yang Dialami Yesus Itu Bukan Untuk Kepentingan Dirinya Tetapi Demi Penyelamatan Umat Manusia Dari Dosa Dan Maut Mereka Harus Merenungkan Arti Penderitaan Itu Dalam Hidup Dan Mereka Mau Tinggalkan Segala Egoisme Manusia Dunia Ini Dan Datang Memohon Pengampunan Kepada Allah Bersujud Kepada Allah Dan Bersedia Untuk Menjadi Murid Yesus Yang Setia Dalam Hidup Dengannya Nasarani Mengajak Umat Untuk Setia Dalam Memikul Salib Bersama Yesus Karena Dengan Begitu Umat Akan Mendapatkan Keselamatan Otis Kota Dini Melaporkan Ketua Klasis GPM Kota Ambon Pendeta Niki Roto Malesi Berharap Semangat Pasca Mampu Mendorong Warga Gereja Menghasilkan Hidup Berkualitas Dengan Semangat Kebangkitan Kristus Ini Akan Memberi Keberanian Untuk Mengatasi Berbagai Persoalan Hidup Pasca Kristus Dalam Waktu Dekat Akan Dirayakan Umat Kristian Di Seluruh Dunia Tak Terkecuali Jemaat Gereja Protestan Maluku Bagi Klasis GPM Kota Ambon Pada Perayaan Pasca Tahun Ini Dipusatkan Di Jemaat Jemaat Dengan Berbagai Kekiatan Berupa Pembinaan Keluarga Dalam Pelayanan Hingga Diakhiri Dengan Ibadah Subuh Sementara Untuk Perayaan Di Kantor Klasis Kota Akan Dilakukan Ibadah Syukur Pasca Pada Hari Selasa Yang Dipusatkan Di Jemaat Immanuel Karpan Hal Ini Diakui Ketua Klasis KPM Kota Ambon Pendeta Niki Rutu Malesi Ketua Klasis Berharap Semangat Pasca Bisa Mendorong Warga Gereja Untuk Bersungguh Melakukan Proses Pendampingan Advokasi Dan Pemeliharaan Atas Hidup Melalui Perayaan Pasca Dapat Menguatkan Warga Gereja Berjuang Menghasilkan Untuk Itu Melalui Semangat Kebangkitan Kristus Diharapkan Memberi Keberanian Dan Ketangguhan Bagi Warga Gereja Untuk Dapat Mengatasi Persoalan Hidup Umat Percaya Dapat Berkaca Dari Pengorbanan Yesus Kristus Hal Ini Dilakukan Agar Gereja Yang Dikuatkan Dengan Semangat Kebangkitannya Dapat Bertanggung Jawab Mengusahakan Kebaikan Bersama Kita Berharap Semangat Pasca Ini Kemudian Mendorong Warga Gereja Warga Cemat Kita Untuk Sungguh-sungguh Mengupayakan Proses-proses Pendampingan Aplikasi Pemeliharaan Atas hidup Memang Kita Tidak Mendewakan Peristiwa Pasca Sebetulnya Tapi Dengan Perayaan Pasca Kita Ambil Semangatnya Untuk Kemudian Menguatkan Warga Gereja Menguatkan Kita Semua Untuk Bagaimana Berjuang Supaya Menghasilkan Hidup Yang Terus Berkualitas Dari Waktu Ke Waktu Pasca Menunjukkan Pengorbanan Yesus Kristus Di Kayu Salib Untuk Membebaskan Manusia Dari Dosa Pasca Bisa Disebutkan Sebagai Tindakan Allah Menyelamatkan Manusia Dengan Mengorbankan Putra Tunggal Yesus Kristus Pengorbanan Ini Bertujuan Menyelesaikan Dosa Dan Memberi Keselamatan Kekal Bagi Manusia Peran Pasca Umat Kristiani Umumnya Ditandai Dengan Kamis Putih Mengenang Perjamuan Malam Terakhir Yesus Bersama Para Murid Setelah Itu Dilanjutkan Dengan Peran Jumat Agung Untuk Mengenang Wafatnya Yesus Kristus Di Kayu Salib Melki Latusau Lesar Resbolaman Melaporkan Seluruh Sebagian Kaum Ibu Di Desa Hatu Kecamatan Lehi Tubarat Kebupaten Maluku Tengah Menggantungkan Hidup Di Bantaran Pantai Mengumpulkan Dan Memecah Batu Demi Menyampung Hidup Kondisi Perekonomian Yang Semakin Sulit Saat Ini Membuat Banyak Wanita Terlebih Seorang Ibu Harus Mulai Mencari Alternatif Lain Membantu Suami Mencukupi Keperluan Hidup Seperti Yang Dilakukan Kaum Ibu Di Desa Hatu Kecamatan Lehitu Barat Kabupaten Maluku Tengah Ini Pemandangan Seperti Ini Hampir Perlihat Setiap Hari Kala Air Laut Surut Mereka Memanfaatkan Alam Laut Mengais Bebatuan Untuk Kemudian Dijual Demi Menyambung Hidup Saat Air Laut Surut Mereka Mulai Beraktifitas Menumpulkan Bebatuan Mulai Dari Yang Besar Sampai Butiran Pasir Salah Satu Ibu Yang Kami Temui Sementara Sibuk Memecahkan Batu Bercerita Profesi Ini Sudah Ia Lakoni Sekitar 20 Tahun Sejak Kelima Orang Anaknya Masih Kecil Meski Setiap Hari Sudah Menjadi Aktifitas Rutin Namun Tidak Serta Merta Langsung Mendapatkan Hasilnya Pendapatan Mereka Tergantung Dari Para Pembeli Setiap Bulan Hasil Yang Diperoleh Pun Relatif Bukan Saja Tergantung Pembeli Namun Kondisi Alam Pun Sangat Berpengaruh Pada Penghasilan Mereka Satu Red Bebatuan Atau Untuk Ukuran Satu Dam Truk Batu Yang Telah Dipecah Menjadi Kecil Kecil Dijual Seharga 400.000 Rupiah Bila Menguntungkan Dalam Satu Bulan Mereka Bisa Menghasilkan Pendapatan Sekitar 1.200.000 Rupiah Kalau Penghasilan Tergantung Karena Biasanya Katong Ini Penggarap Galian C Ini Punya Material Kalau Laku Kalau Ada Proyek Jadi Kalau Satu Bulan Itu Ada Proyek Berarti Katong Bisa Kumpul Satu Satu Juta Lebih Satu Bulan Tergantung Kalau Macam Pasir 400 Harga Maksimal Berarti Kalau Tiga Red 1.200.000 Begitu Juga Krik Tapi Kalau Tidak Ada Proyek Berarti Paling Kurang 400 Hampir Sebagian Ibu-ibu Rumah Tangga Di Desa Hatu Ini Menggantungkan Hidup Mereka Di Pinggiran Pantai Tersebut Batu-batu Dari Pantai Ini Adalah Sumber Rezeki Mereka Mereka Memecahkan Batu Pun Dengan Cara Manual Menggunakan Martil Ukuran 2 Kilogram Dari Penghasilan Mereka Juga Bisa Sedikit Membantu Menopang Keperluan Anak-anak Sekolah Meski Bukan Pekerjaan Yang Mudah Bagi Kaum Wanita Namun Kekuatan Mereka Untuk Tetap Bertahan Menyambung Hidup Membuktikan Betapa Besar Pengorbanan Seorang Ibu Dalam Ikut Menopang Kehidupan Keluarga Di Era Yang Semakin Sulit Saat Ini Faktor Ekonomi Menuntut Mereka Untuk Tetap Berjuang Memenuhi Keperluan Hidup Meski Kadang Bertolak Belakang Dengan Kondrat Yang Disandang Sebagai Seorang Perempuan Saudara Walaupun Kecil Kota Ambun Menyimpan Banyak Potensi Wisata Salah Satunya Air Terjun Yang Ada Di Dusun Telaga Pange Desa Rumah Tiga Sayangnya Akses Jalan Menuju Lokasi Wisata Ini Sepertinya Luput Dari Perhatian Pemerintah Daerah Karya Indah Sang Pencipta Yang Dianugrah Di Bumi Manise Ini Memang Tak Pernah Ada Habisnya Wajar Jika Kota Ambon Dikatakan Sebagai Surga Wisata Karena Keindahan Alamnya Yang Mempesona Salah Satu Surga Alam Tersembunyi Yang Luar Biasa Menakjubkan Pemandangannya Adalah Air Terjun Telaga Pange Terletak Di Dusun Telaga Pange Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Provinsi Maluku Desa Ini Berjarak Lebih Kurang 11 KM Dari Pusat Kota Dan Sekitar 16 KM Dari Bandar Udara Patimura Ambon Dengan Jarak Tempuh Diperkirakan Lebih Kurang 30 Menit Dengan Kendaraan Bermotor Pemirsa Semangat Pagi Indonesia Dimana Saja Anda Berada Wisata Kali Ini Kami Akan Menuju Ke Salah Satu Lokasi Tempat Wisata Di Kota Ambon Namanya Air Terjun Telaga Pange Nah Seperti Apa Air Terjun Tersebut Ikuti Saya Setelah Sampai Di Dusun Telaga Pange Desa Rumah Tiga Kami Harus Berjalan Kaki Sekitar 2 Kilometer Naik Turun Bukit Untuk Sampai Ke Lokasi Air Terjun Telaga Pange Bagi Anda Pecinta Petualangan Atau Lintas Alam Anda Bisa Berjalan Menyusuri Sungai Hingga Ketempat Tujuan Lokasinya Memang Hanya Bisa Ditelusuri Dengan Berjalan Kaki Alternatif Lain Selain Menyusuri Sungai Melewati Jalan Setapak Namun Medannya Sangat Terjal Dan Curang Naik Dan Turunnya Lintasan Membuat Kami Harus Ekstra Hati-hati Berjalan Di Bebatuan Menuju Air Terjun Telaga Pange Apalagi Bila Hujan Jalanannya Sangat Licin Bila Tidak Berhati-hati Sangat Berbahaya Di Kiri Kanan Jalan Setapak Mengangai Curang Yang Curang Pepohonan Yang Hijau Rindang Menyejukkan Memayungi Perjalanan Kami Menyusuri Jalan Setapak Menuju Ke Lokasi Air Terjun Telaga Pange Lebih Kurang Satu Jam Menyusuri Hutan Belantara Akhirnya Kami Tiba Di Lokasi Air Terjun Telaga Pange Memang Banyak Yang Belum Mengetahui Keberadaan Air Terjun Telaga Pange Ini Cocok Bila Tempat Ini Disebut Surga Tersembunyi Di Kota Ambon Bila Dikembangkan Lebih Lanjut Air Terjun Ini Bisa Menjadi Salah Satu Potensi Wisata Maluku Yang Tidak Kalah Dengan Air Terjun Lainnya Di Indonesia Hal Yang Utama Mesti Dibenahi Adalah Akses Jalan Menuju Lokasi Ini Hal Yang Seperti Ini Perlu Diperhatikan Oleh Pemerintah Pertama Itu Jalan Yang Utama Itu Jalan Karena Untuk Di Maluku Berta Rasa Tempat Ini Yang Paling Unik Harus Diperhatikan Airnya Yang Begitu Enak Yang Bagus Yang Betul Masyarakat Maluku Ini Perlu Diperhatikan Keindahan Air Terjun Yang Memancar Adalah Bagian Dari Keajaiban Alam Yang Tidak Ada Duanya Yang Hanya Dapat Anda Temukan Di Air Terjun Telaga Pange Desa Rumah Tiga Kota Ambon Pemirsa Meski Harus Berjalan Cukup Jauh Hingga Tiba Di Tempat Ini Dan Melewati Berbagai Jalanan Tebing Yang Curam Dan Cukup Menegangkan Namun Jika Anda Sudah Ada Di Lokasi Ini Terbayarkan Sudah Segala Kelelahan Min Di Fe Min 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 Has Sa Min 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 Terima kasih telah menonton